Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Mustika Sari. Kali ini aku mau share ke teman-teman semua cara membuat video TikTok affiliate tanpa perlu punya produknya dan tanpa perlu tampil muka. Yang pastinya kita tidak re-upload kontennya orang lain dan videonya kita bisa buat semenarik mungkin hingga berpeluang untuk FYP. Contohnya teman-teman bisa lihat di VT ini ya. Teman-teman lihat videonya bagus banget, view-nya banyak dan interaksinya juga rame. Padahal untuk membuat VT TikTok affiliate seperti ini gak pake modal dan mudah banget. Di video sebelumnya aku udah pernah bikin video tutorial cara membuat video TikTok affiliate yang gak pake mikir, gak pake edit, gak perlu punya produknya, gak perlu tampil muka karena TikTok lah yang akan membuatkan videonya secara otomatis untuk kita. Istilahnya kita tinggal klik oke-oke aja video TikTok affiliate-nya udah siap untuk kita posting. Cara ini memang sangat-sangat membantu ya terutama bagi teman-teman yang masih pemula. Nah kali ini untuk membuat video TikTok affiliate-nya kita memang butuh aplikasi tambahan dan juga butuh melakukan edit video. Tapi hasilnya akan jauh lebih bagus karena kita lebih leluasa untuk mengatur tampilan tulisan, tampilan video, dan editing-editing yang lainnya. Sehingga videonya akan jauh lebih menarik dan lebih berpeluang untuk FYP. Teman-teman jangan khawatir untuk editingnya ini gratis dan mudah banget kok. Aku yakin teman-teman pasti bisa asalkan mau mencoba. Nah gimana caranya? Silahkan teman-teman simak video tutorial ini sampai habis. Jangan di skip-skip ya agar tidak ada langkah yang terlewati. Namun sebelum kita masuk ke tutorialnya, pastikan teman-teman sudah like videonya. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya agar kalian gak ketinggalan informasi seputar tutorial, tips, dan trik TikTok affiliate, dan bisnis online yang lainnya. Oke langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Oke teman-teman, kita mulai dengan membuka akun TikTok kita. Klik profile. Klik logo keranjang. Klik TikTok shop. Klik marketplace produk. Lalu di sini kita cari produk yang mau kita promosikan. Misalkan di sini aku mau mempromosikan topless lebaran ya, karena sebentar lagi akan lebaran, maka di sini aku ketikkan di kotak pencarian topless lebaran. Maka akan muncul banyak sekali produk topless lebaran yang bisa kita promosikan. Kita bebas mau promosikan yang mana, tapi aku saranin teman-teman pilih produk yang ratingnya bagus, 4,7 ke atas sudah oke. Kemudian teman-teman juga pilih produk yang komisinya bagus, 10 persenan ke atas oke ya. Misal aku mau promosikan topless yang ini, kita klik, kita klik tambah, kemudian kita klik fotonya, kita screenshot foto-foto produk ini. Oke, kalau sudah di screenshot gambar-gambarnya, kita klik beli sampel. Ini tampilan produk beserta harganya, ini kita screenshot juga. Nah, sampai sini kita sudah berhasil menambahkan satu produk topless lebaran. Kita lanjut cari promosi topless lebaran yang lain yang mau kita promosikan. Misalkan aku juga mau promosiin topless yang ini, caranya sama, kita klik, klik tambah, klik gambarnya, lalu kita screenshot gambar-gambar produknya. Klik beli sampel, lalu kita screenshot. Ulangi langkah yang sama untuk menambahkan produk-produk topless lebaran lainnya ke etalase TikTok kita. Nah, ini ya teman-teman, aku sudah menambahkan 5 produk ya, produk-produk topless lebaran yang aku tambahkan sudah tampil semua di etalase. Misalkan teman-teman mau tambah produknya sampai 7 atau 10, ini bebas ya. Oke, selanjutnya kita akan mempromosikan produk-produk ini menggunakan video TikTok. Sekarang kita buat dulu video TikTok-nya. Di sini aku akan membuat video TikTok menggunakan aplikasi in-shoot. Misalkan teman-teman mau pakai aplikasi editing yang lainnya, ini bisa ya teman-teman. Oke, kita buka aplikasi in-shoot. Klik video. Lalu kita klik semua gambar yang kita screenshot tadi yang mau kita tampilkan di video. Kalau sudah dipilih semua gambarnya, kita klik logo centang hijau. Kemudian kita klik canvas. Karena videonya mau kita upload ke TikTok, di sini kita pilih ukuran videonya yang 916 yang ada logo TikTok-nya. Kita cubit layar HP untuk memperbesar gambar sampai bagian hitam dari gambar tidak terlihat. Kita klik centang dua ini. Klik canvas terapkan ke semua. Selanjutnya, kita bisa tambahkan teks di video. Klik teks. Misalkan aku tulis toples lebaran. Di menu AA, ini kita bisa pilih gaya teksnya. Aku pilih yang ini aja. Di menu bola pelangi, kita bisa ganti warna teks. Bisa tambahkan latar warna juga. Aku pilih yang ini aja. Bisa atur ukuran dan posisi teks juga. Tinggal digeser-geser saja. Kemudian di menu bola hitam putih paling kanan ini, kita bisa pilih animasi teks. Jadi tulisannya bisa dibuat bergerak. Kita pilih di sini gerakan teks yang kita mau. Kalau sudah, kita centang. Kita bisa geser-geser di bagian sini untuk mengatur durasi teksnya mau muncul berapa lama. Dan di bagian video yang mana. Aku tambahkan lagi teks. Aku tulis model sultan. Sama seperti tadi, kita pilih gaya teks, warna, dan gerakan teks. Nah, teksnya udah jadi. Selanjutnya kita akan buat animasi atau gerakan gambar. Klik gambar yang pertama. Klik menu animasi. Lalu kita pilih mau pakai gerakan atau animasi yang mana. Di sini banyak sekali pilihannya ya. Teman-teman pilih aja animasi yang teman-teman cocok. Aku pilih yang ini. Centang. Selanjutnya foto yang kedua. Kita klik. Kita tambahkan animasi juga. Lanjut foto yang ketiga. Klik animasi. Tambahkan animasi gerakan juga. Begitu pula foto yang keempat, kelima, dan selanjutnya. Hingga foto yang terakhir kita tambahkan animasi. Agar fotonya terlihat bergerak dan hidup. Oke, ini semua fotonya sudah ditambahkan animasi. Ternyata durasi videonya 1 menit 20 detik ya. Kita bisa perpendek durasi videonya. Klik kecepatan. Di sini aku atur masing-masing slide foto. Durasinya 1,8 detik saja. Klik centang 2. Klik durasi. Tetapkan ke semua. Nah, pas. Durasinya jadi 28 detik. Selanjutnya kita bisa kasih efek agar videonya menjadi lebih menarik. Caranya kita klik filter. Klik efek. Di sini ada banyak sekali efek yang bisa kita pakai. Kita pilih-pilih aja dulu. Mau pakai efek yang mana. Misal, aku mau pilih efek yang snow ini. Kita klik. Kemudian kita geser posisi efeknya di video. Aku mau atur agar efeknya muncul dari awal sampai akhir video. Jadi ini aku geser. Aku mentokin aja sampai ke akhir video. Nah, videonya ada efek salju. Blink-blink gitu ya, teman-teman. Klik centang. Terakhir kita akan menghapus watermark in shoot ini. Klik watermarknya. Klik gratis hapus. Lalu kita tonton iklan dulu agar watermarknya bisa dihapus. Nah, setelah kita tonton iklannya, teman-teman bisa lihat di sini watermarknya sudah hilang ya. Oke, teman-teman. Ini udah selesai. Kita atur semua. Selanjutnya kita klik simpan. Resolusinya aku pilih yang 1080p ya, teman-teman. Klik simpan. Oke, kita tunggu aja aplikasi in shootnya sedang mempersiapkan video kita. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman bisa cek videonya apakah sudah muncul di galeri. Nah, ini ya teman-teman videonya sudah berhasil tersimpan di HP kita. Langkah selanjutnya kita akan upload video ini ke TikTok. Kita buka aplikasi TikTok. Klik tanda plus. Klik unggah. Lalu kita pilih video yang tadi kita buat. Nah, di sini kita bisa edit video kita sebelum di-upload ke TikTok. Bisa tambahkan teks, stiker, efek, filter, subtitle. Bisa tambah suara juga. Di sini aku mau tambahin teks ya. Misal aku tuliskan teksnya seperti ini. Dikira Sultan gara-gara lebaran pakai toples mewah ini. Padahal harganya murah banget. Buruan check out, stok terbatas. Selesai. Aku kecilin ukurannya, aku taruh di bagian bawah sini aja. Aku mau bikin suara dari teks ini. Klik teksnya. Klik teks to speed. Nah, udah muncul ya suaranya. Aku kecilin dulu suaranya biar gak kena copyright dari YouTubenya. Selanjutnya kita tambahkan musik. Klik tambah suara. Klik logo search. Klik suara. Klik suara komersial. Nah, di sini teman-teman bebas pilih mau pakai sound yang mana. Aku mau pakai sound yang temanya lebaran. Aku ketik lebaran. Nah, udah muncul judul-judul sound yang ada lebarannya. Kita bisa dengerin dulu sound-soundnya. Dan pilih sound yang cocok untuk kita pakai di video. Aku pilih yang ini. Klik centang. Oke, kalau dirasa sudah fix video dan editingnya, kita klik berikutnya. Di sini kita tuliskan deskripsi atau caption video. Sebagai contoh, aku isi begini. Rekomendasi toples lebaran mewah ala Sultan. Mau check out yang mana nih? Buruan sebelum kehabisan. Bisa tuliskan hashtag juga seperti toples lebaran, hari raya 2023, toples kue kering, toples kue lebaran. Lalu kita pilih sampul. Kita pilih bagian mana yang akan menjadi sampul video. Aku pilih yang ini aja. Kita juga bisa tambahkan tulisan berbingkai di foto sampul. Bisa dipilih bingkai-bingkainya di bawah ini. Tapi, karena aku sudah ada sendiri tulisan yang cocok untuk foto sampul. Yang ini ya, teks yang kita buat di aplikasi InShoot tadi. Jadi, ini aku tidak pakai teks untuk foto sampul. Klik simpan. Selanjutnya, kita akan tautkan produk-produknya ke keranjang kuning. Caranya, kita klik tambah tautan. Klik produk. Nah, ini adalah produk-produk yang ada di etalase TikTok kita. Klik tambah. Nama produk misal mau diganti juga boleh. Misal aku ganti toples lebaran ala Sultan. Klik tambah. Nah, kita sudah berhasil menautkan satu produk. Kita lanjut tautkan produk-produk yang lain. Kita klik tambah tautan. Klik produk. Kali ini, klik tambah di produk yang ini. Klik tambah. Dengan cara yang sama, kita tautkan produk-produk toples lebaran yang lain. Nah, ini aku sudah berhasil menautkan 5 produk toples lebaran di etalase ke keranjang kuning. Misalkan, mau tambah produk lagi yang belum kita tambahkan ke etalase, ini juga bisa. Caranya, teman-teman klik tambah tautan. Klik produk. Klik tambah lebih banyak produk. Klik marketplace produk. Lalu, tinggal kita pilih produknya yang mau ditambahkan tautan ke keranjang kuning. Oke, di sini aku cukup tautkan 5 produk saja ya yang ada di etalase. Kita back. Pastikan siapa yang dapat menonton, kita pilih yang semua orang. Ijinkan komentar, izinkan duet, pastikan kita aktifkan. Izinkan unggahan berkualitas tinggi, juga boleh kita aktifkan. Oke, ini sudah kita isi semua ya, teman-teman. Selanjutnya, kita klik posting. Nah, videonya sudah berhasil terposting di TikTok kita. Selanjutnya, kita menuju profil TikTok kita. Nah, ini dia, teman-teman. Videonya sudah tampil ya. Kita klik. Nah, di sini, bagi teman-teman yang baru gabungan di TikTok affiliate, ini banyak yang nanya. Kok video TikTok affiliate kita tidak ada keranjang kuningnya? Kok captionnya nyatu sama keranjang putih? Jadi, teman-teman, kalau kita upload video TikTok yang kita tautkan ke produk, kalau kita lihat sendiri tampilannya memang seperti ini ya. Tapi, kalau dilihat oleh orang lain atau akun TikTok lain, ini ada kok keranjang kuningnya. Oke, sekarang kita cek pakai akun yang lain ya. Ini aku sudah pakai akun TikTok lain. Ini dia videonya. Kita klik. Nah, gimana? Keranjang kuningnya ada ya, teman-teman. Kalau kita klik keranjang kuningnya, maka produk-produknya akan muncul semua. Dan kalau orang-orang lanjut membeli produk-produk ini dari keranjang kuning kita, maka kita akan mendapatkan komisinya. Oke, gimana, teman-teman? Sekarang kalian sudah bisa kan membuat video TikTok affiliate? Sekalipun kita nggak punya produknya, sekalipun kita nggak mau tampil muka. Dan cara membuat videonya juga mudah banget kan? Kalau teman-teman mau berlatih, teman-teman pasti bisa. Oke, teman-teman. Sampai di sini aja sharing aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like videonya. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya agar kalian nggak ketinggalan informasi seputar trik cuan TikTok affiliate dan bisnis online yang lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!